Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ilham Barto Bagus Dari Peroni Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Angkatan 2019 Di sini saya akan membuat video tentang Ekosistem hutan musim Yang merupakan tugas dari mata kuliah ekologi Yang diampu oleh Pak Angku Feini Hutan sendiri terbagi dalam beberapa klasifikasi Sebagai contoh beberapa kali klasifikasi hutan Berdasarkan iklimnya seperti hutan hujan tropis Berdasarkan tempat tumbuhnya Misalnya hutan mangrup Dan berdasarkan fungsinya seperti hutan lindung Berdasarkan dominasi pepohonan Seperti hutan homogen atau heterogen Hutan berdasarkan sifat-sifat pembuatannya Dan ada juga jenis hutan berdasarkan tujuan pengelolaannya Hutan musim sendiri merupakan hutan Yang termasuk dalam ekosistem darat Berada di daerah yang beriklim musim tropis Iklim dengan musim kemarau dan hujan Yaitu daerah dengan perbedaan Antara musim kering dan musim basah yang seimbang Dan jelas Biasanya terdapat wilayah dengan iklim tropis dan subtropis Yang memiliki iklim musim kemarau dan selama beberapa bulan Dan sehingga memaksa kebanyakan tumbuhan Untuk mengguburkan daun-daunnya dan mempengaruhi populasi makhluk hidup di dalamnya Beberapa daerah dengan iklim hangat yang memiliki hutan musim Meliputi Kepulauan Amerika Tengah, Amerika Selatan, Timur Cina, India, Selatan Afrika, Utara Australia Termasuk Pasifik Dimana Indonesia sendiri Umumnya hutan musim banyak berada di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Untuk karakteristik hutan musim sendiri Yaitu diantaranya Satu jenis tumbuhan yang ada di dalam ekosistem hutan musim Didominasi oleh spesies pohon yang mengguburkan daun-daunnya pada musim kering Maka hutan musim biasanya juga disebut hutan gugur daun Yang kedua Tumbuhan yang terdapat di hutan musim biasanya membentuk permasi musiman Misalnya pada musim kemarau Daun akan meranggas atau gugur untuk mengurangi penguapan Yang ketiga Lapisan kayunya sangat tebal Sehingga bisa bertahan ketika musim kemarau datang Keempat Umumnya jenis tumbuhan yang terdapat pada hutan musim adalah Tumbuhan tropopit Yaitu tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan musim hujan dan musim kemarau Lima Jiri yang paling khas pada hutan musim akan terlihat ketika Perubahan musim karena musim hujan Semua vegetasi yang terdapat di hutan musim akan tumbuh dengan sangat lebat Dan kebalikannya pada musim kemarau hampir sebagian tumbuhan akan tumbuh Nah Lapanya daun gugur Bergantung kepada persediaan air di dalam dan Sehingga memungkinkan kondisi yang berbeda-beda akan terlihat Walaupun masih dalam satu hutan yang sama Contohnya jika posisi pohon berdekatan dengan ekosistem sungai Maka daun akan beruburan secara bergantian Artinya tidak secara bersamaan karena dia berada di tepi sungai Yang ketujuh Dan ketika musim hujan datang Pepohonan memproduksi daun baru, biji, dan buah Namun hal ini terjadi sepanjang persediaan air dalam tanah mencukupi Jadi yang perlu digaris bawahi Walaupun dia musim hujan Tapi kalau tidak mencukupi untuk kebutuhannya Maka pertumbuhan daun tersebut, biji, dan buahnya akan terhambat juga Kesembilan Hutan musim biasanya diberi nama sesuai dengan spesies tumbuhan yang mendominasi hutan tersebut Contoh, hutan jati Karena tumbuhan yang tumbuh di hutan tersebut didominasi oleh pohon jati Atau hutan pinus Karena pohon pinus mendominasi pada hutan tersebut Sepuluh Didominasi spesies pohon Pohon bertajuk satu Yang tidak saling tupang tindih dengan ketinggian pohon rata-rata 15 sampai 35 meter Matahari Mencapai tanah Jenis-jenis hutan musim Hutan musim berdasarkan ketinggian tempat Satu Zona hutan musim bawah Dinamakan zona hutan musim bawah Karena wilayah hutan ini terletak pada ketinggian tempat 0 hingga 1000 meter dari permukaan laut Di Indonesia sendiri Zona hutan musim bawah banyak terdapat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Spesies pohon yang merupakan ciri khas tip ekosistem zona hutan musim bawah Antara lain Tektona grandis Acacia leucopolia Aetinopora Krakrans Yang kedua Zona hutan musim atas Dinamakan zona hutan musim atas Karena hutan musim ini terdapat wilayah dengan ketinggian 1000 hingga 4100 meter di atas permukaan laut Tanaman yang khas pada hutan ini diantaranya Kausuarina jumuhianaceae Eucalyptus SPB dan yang sering kita jumpai adalah Venus Merkusi Hutan musim berdasarkan curah hujan 1. Hutan gugur daun lembab Tropical moist decidus boris Dinamakan hutan gugur daun lembab Karena hutan musim dari sini terdapat di daerah dengan curah hujan 1500 hingga 4000 mm per tahun Biasanya memiliki musim kemarau selama 4-6 bulan dalam setahun Kedua Hutan gugur daun kering Tropical dry decidus boris forest Hutan gugur daun kering merupakan jenis hutan musim yang berada pada wilayah dengan curah hujan 1500 mm per tahun Manfaat hutan musim Satu, karena sebagian besar spesies tumbuhan yang berada di wilayah ini sangat kuat Sehingga bermanfaat untuk menampung dan menyimpan air tanah Yang kedua, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor Ketiga, mencegah hal-hal operasi Selain wilayah hutan musim dikenal sebagai penghasil jenis sumber daya alam Seperti kayu-kayuan dan hasil hutan lainnya Terakhir, sebagai penyeimbang iklim bumi di mana hutan musim juga membantu dalam penyalurapan karbon dioksida dan mencegah pemanasan global Jadi teman-teman, itulah sedikit pembahasan tentang ekosistem hutan musim Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb